Pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo Benar-benar sial, dia mengawali balapan di posisi pertama Tapi malah mengakhir balapan di posisi D18 Meski begitu, pembalap asal Perancis itu Mengaku santai saja disingkirkan Juan Mir Dari puncak kelasemen sementara Sebelumnya, jangan lupa Like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng Agar selalu mengikuti info seputar olahraga Start dari pole position, Fabio Quartararo Nyaman duduk di posisi kedua Pada empat lap pertama Namun, tiba-tiba saja Tekanan ban depannya benar-benar di luar kendali Sejak itu pula Posisi Quartararo terjun bebas pada lap ke-14 Tahu-tahu, ia duduk di posisi 15 Dan kemudian tersalib tiga rider Sekaligus pada lap berikutnya Dengan ban depan medium Dan ban belakang lunak Quartararo dicurigai Memilih opsi ban yang salah Namun, El Diablo Yakin pilihannya sudah benar Terbukti dari Alec Marquez Yang penis kedua dengan pilihan yang sama Quartararo bahkan mengaku sempat nyaman Berkendara dengan ban itu Sebelum tekanan ban jadi aneh Lega para ripple terdekat Tak raih hasil menterah Pilihan ban saya sudah tepat Karena tiga lap pertama sempurna Tapi, masalahnya Tekanan ban saya lebih tinggi Dari batas wajar Pada tiga lap terakhir Kami harus cari tahu penyebabnya Ini sangat aneh Saya punya ritme baik Walau saya tak mau bilang Kemenangan atau podium Cukup untuk masuk Lima atau enam besar Ujarnya Meski penis tanpa poin Quartararo merasa lega Para ripple terdekatnya Dalam perebutan gelar juara dunia Juga tak meraih hasil yang signifikan Termasuk Johan Mir Finis kedua Usai dikalahkan Alex Rins Dan Alec Marquez Terutama Johan Mir Finis di posisi ketiga Usai dikalahkan Alex Rins Dan Alec Marquez Sementara Maverick finalis Finis keempat Dan Andrea Dovizioso Finis ketujuh Belapan ini Sungguh bencana Tapi Bisa lebih buruk lagi Andai Johan Mir menang Maverick finish kedua Dan Dovi finish ketiga Dalam momen negatif ini Kami harus memikirkan hal positif Sekecil apapun itu Salah satunya adalah Fakta Bahwa kedua Alec Finis di depan Johan Mir Ungkapnya Harusnya Rider pabrikan Lebih terbebani Hasil ini Membuat Quartararo Turun ke peringkat kedua Pada kelasemen pembalap Dengan 115 poin Dan tertinggal 6 poin Dari Johan Mir Meski begitu Rider Perancis ini Mengaku santai saja Walau Gelardunya Merupakan impian Semua Rider Ia mengaku Bahwa hasil ini Bukanlah target utamanya Musim ini Quartararo 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 Juga mengingatkan Banyak pihak Bahwa ia Baru menjalani tahun keduanya Di MotoGP Dan berstatus Tim satelit Ditambah Timnya Yang baru bursia Dua tahun Atas alasan ini Menurutnya Rider MotoGP Yang berstatus Pabrikan Yang seharusnya Lebih terbebani Untuk merebut Gelar dunia Beban Tak sepenuhnya Ada di Pondak saya Saya tadinya Memang memimpin Klasemen Tapi Tim kami Baru lahir Tahun lalu Ini baru Tahun kedua Saya Dan saya Bukan Rider Pabrikan Jadi Beban nyata Ada di Pondak tim Pabrikan Saya Saya nyaman-nyaman Saja Ini Balapan yang Sulit Karena Masalah Teknis Tapi Saya Baik-baik Saja Karena Situasinya Bisa saja Lebih buruk Tutupnya Bisa selamat menikmati